Ketika bibit berumur 10 hari setelah pemenian Seperti ini Ini 10 hari 10 hari setelah pemenian Setelah Ini jarak per lubangnya kurang lebih 20 cm Sehingga nanti untuk pertumbuhan Ini kebetulan tanaman selada Jadi bisa lebih optimal Untuk permintaan pasarnya Memang Ukurannya harus Apa namanya Jarakannya meskian Kalau terlalu jarang nanti melebar Kalau terlalu sempit Juga tidak baik untuk pertumbuhan tanaman Dengan jarak 20 cm ini nanti Keuntungannya juga Bisa Pengemasannya Pengemasannya Untuk di supermarket Lebih mudah Jika tidak baik untuk pertumbuhan tanaman Jika tidak bisa mencari Hai cuman anak ya Hai selamat menikmati diperangiin lagi kita ngajinya hai 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 pasti ini Pak Imron sebagai pionernya disini mungkin apa namanya untuk proses pembibitannya seperti apa Pak proses pembibitan sebenarnya hampir-hampir sama dengan konvensional hanya kita memakai media tanam yang berbeda biasa kita pakai itu kita memakainya dengan disebut rockwall yang bahan bagunya itu terbuat dari batu vulkanik kenapa kita pakai rockwall agar tanaman bukit tidak jatuh saat ditanam ada juga yang memakai netpot yang lubang-lubang tapi kita pakai yang butuh tujuan kita biar akar bisa terkumpul di dalam tidak terlalu banyak terbuang waktu-waktu dipanen kalau banyak terbuang otomatis keadaan tanaman lebih cepat layu kalau keadaan akar ini utuh otomatis dia keadaannya awet-awet hijau awet-awet keras jadi tidak gampang lagi jadi yang efektif lebih efektif yang lubangnya hanya dibawah sini Pak ya daripada yang di samping-sampingnya ada lubang samping ini untuk ini kan usia 10 hari ya 10 hari setelah semai 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 benih semai banyak kira-kira untuk jenis lada ini panenya memakan waktu berapa lama lagi Pak kalau untuk masa panen selada itu memang relatif lebih panjang dibanding dengan tanaman sawi-sawian tidak bisa beda selisih sekitar 10 hari 10 hari kalau untuk tanaman sawi itu mulai dari penyemaian semai kita butuh waktu 8-9 hari itu sudah bisa mulai pindah tanam dan masa panen mulai dari pindah tanam sampai panen itu cukup memakai waktu sekitar 13 sampai 15 hari tapi kalau untuk selada pelukitan saja kita bisa memakai waktu sekitar 15 hari untuk masa panen kurang lebih masih sekitar 20 sampai 25 hari selesai tanam ini dari dari budidayanya ini kan biasanya kalau di hidroponik ini kan sasaran pasarnya kan nggak apa nggak bukan seperti tanam konvensional ini gimana itu satu kalau konvensional resikonya waktu pen tanam waktu panen itu biasanya membeludak otomatis itu permainan harga bisa dimainkan disitu tapi kalau untuk hidroponik kita ditutup untuk kontinu jadi bisa tiap hari atau seminggu sekali tuh ada panen makanya ini harga kita relatif stabil dan harga juga otomatis mahal sebab apa kita non-pesticida tanpa apaan bikinnya sama sekali itu keuntungannya penjualan pasar harga hidroponik nah ini kebetulan tadi kita habis panen ini nah ini contoh dari produk sawi daging yang sudah diproduksi kemarin ini tanpa semprot pesticida sama sekali ini bebas pesticida ini sawi yang jenis sedang sali daging padangnya kalau nama aslinya itu nauli kalau dari produk salah satu merek pembibutan itu orang-orang biasanya panah merah ini nauli F1 ini kemarin memakan waktu mulai dari pindah tanam seperti ini sampai ke sini kita butuh waktu ini sekitar 17 hari ini sudah sebenarnya kalau untuk ditanam itu dipasarkan ini sudah over sudah terlalu besar ini berarti ini tadi sudah lebih panen untuk benihnya sendirikan dipasarkan ada banyak macamnya ada panah merah ada iswes ada dari PC ada dari perpilih kira-kira itu pengaruh enggak untuk digunakan pembelian di hidroponik kalaupun kalau untuk pengaruh bibit sebenarnya nggak ada yang paling utama itu perawatan-perawatan kalau segala macem ada panah merah bisi atau pesawat atau segala macem itu kalau menurut saya itu sama saja yang bisa memberitakan kualitas ini bagus apa tidak itu dari perawatan ini kan apa namanya ada mau rencana untuk kawasan-kawasan hidroponik di dusun Kedunglo desa Karanglo Kecamatan Mojowarno ini insyaallah akan tahap pertama ini ada 10 unit setiap unitnya ada 20 pipa 20 lonjor pipa sepanjang 4 meter yang tersebar di empat titik yang ini nanti kegiatan ini tersebar di dusun Kedunglo ini mungkin untuk awalnya saja insyaallah nanti akan berkembang lagi di Karanglo rencananya ini nanti mau akan dibuat seperti kawasan agrowisata hidroponik di Karanglo mungkin nanti pengembangannya tidak hanya di hidroponik ini mungkin nanti akan ditambah lagi spot-spot-spot untuk menarik pengunjung agar apa namanya kegiatan ini bisa berkembang lagi lebih baik dan bisa menambah pendapatan masyarakat untuk jumlah panen saat ini itu paling maksimal berapa untuk saat ini kalau untuk saat ini satu harinya berapa satu hari kita mampu untuk yang pertama ini kita tanam ada sekitar 200 paralon 200 paralon dan ada penambahan lagi sekitar 400 jadi total sekitar 600 paralon setiap paralon itu kita kasih 20 titik itu kita sudah mampu memenuhi perharinya sekitar 50 kilo pengembangan dari kegiatan hidroponik ini saya rasa tidak hanya untuk budidaya yang dipanggil di kelompok tani Kedunglo ini juga bersedia untuk seandainya ada pihak yang mau kerjasama untuk belajar pelatihan pengadaan pembibitan budidaya hidroponiknya bahkan untuk pemasarannya pun insyaallah disini siap menampung ya pak siap menampung bahkan ini untuk disini saja ini masih masih kurang pasarnya demikian liputan kami dari kelompok tani Kedunglo kegiatan hidroponik saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih